Yang saya campur dengan 25 gram gula halus, 50 gram mentega Sekarang saya akan membuat sebuah resep yang manis-manis Dan ini adalah pastry kacang pernyah yang akan saya siapkan ya Jadi saya disini ada kacang mede, kemudian saya juga ada kacang almonds Dan juga ini adalah hazelnut Ini mau saya sangrai, kurang lebih 2 genggam kacang mede 2 genggam kacang almond dan hazelnutnya 1 genggam aja Oke, so ini saya sangrai So, asalkan udah mulai coklat-coklat sudah cukup Oke, kemudian ini harus kita hancurkan Oke, dan masuk di dalam plastik Oke, so Kemudian dengan rolling pin Atau dengan palu, palu dapur Ini kita hancurkan Oke, so Kemudian saya sekarang akan membuat renyahnya Karena seperti tadi saya bilang, ini adalah pastry kacang renyah judulnya Saya membutuhkan 50 gram tepung Yang saya campur dengan 25 gram gula halus 50 gram mentega Dan ini kita pelan-pelan Sip, so ini renyahnya Ini idealnya saya simpan di kulkas Sekarang saya mau mengambil kulit pastri-nya juga Kulit pastri-nya, kemudian loyangnya Oke, so, puff pastry Kita potong segini Oke Bagian bawahnya Harus kita bolongin dikit dengan garpu Ini taruh sedikit dulu Sekarang saya mau menyiapkan Kacangnya ini saya masih agak sedikit hangat ya Oke, saya kasih sedikit gula Kurang lebih Setengah sendok teh Dan saya juga ada sedikit esens vanila Ini kurang lebih Satu sendok teh Oke, campur ini semua Kemudian saya ada sedikit coklat chip Anda bisa pakai coklat chip yang seperti ini Atau saya juga sudah menyiapkan Ini adalah coklat blok Oke, so ini kurang lebih Satu genggam kecil aja Jangan terlalu banyak So, cukup Lalu ini kita susun di atas Tidak Renyahnya tadi Renyak-renyahan yang tadi saya sudah siapkan Dan saya simpan di dalam kulkas Ini kita taburin di atasnya So, ini masuk ke dalam oven yang sudah saya panaskan tadi ya 200 drys celcius So Oke, nah sambil menunggu ini matang Saya akan membuat saus coklatnya Yang pertama adalah bubuk kakao Sebanyak 30 gram Atau Satu Dua Tiga setengah Sendok makan Kakao Kemudian 45 gram gula Dan Sedikit butter Butternya juga cuma Kurang lebih Setengah sendok makan Dan terakhir adalah Krim kental Ini sebanyak kurang lebih 6 sendok makan Atau 75 ml Ini kita campurkan aja Kemudian Bisa kita tambahkan juga Ekstrak vanila Dikit aja Oke, kurang lebih Setengah sendok teh Oke Kita nyalakan apinya Dan ini adalah Saos coklat Yang nanti akan saya tuang Di atas Pastry Kacang renyahnya Sepertinya sudah Ya Dan Si Renyahan-renyahannya Ini juga sudah Garing Jadinya Sekarang kita siram Dengan Saos coklat Oke Kemudian Gula halus So Dan Ini adalah Pastry Kacang Renyah Jangan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.